Pendekar Bunga Cinta Jilid 15 Bedebah penyerobot pacar orang sahut Ciusan Bin bertambah marah, dan dia mengulang serangannya dengan gerak tipu Beng Eng Chuan In atau burung Garuda terbang menembus angkasa Lim Seng Hang tertawa mengejek sambil dia bergerak menyamping, membiarkan kepalan lawan lewat di sisinya Lalu dengan gerak tipu Pek Koliang Cie, bangot putih mementang sayap, maka sebelah tangannya membentang berusaha hendak menangkap lengan lawannya Bagus seru Ciusan Bin yang dengan tangkas telah membalik telapak tangannya, dan telapak tangan itu lalu menyambar leher lawannya sebelum kena dipegang Geraknya itu adalah memakai jurus dari Beng Tek Hian Chu atau Beng Tek Persembahan Golok, yang dia paksakan dan gunakan dalam ilmu silap tangan kosong Untuk menolong diri, maka Lim Seng Hang menunduk dengan gerak tipu Hang Hang Tiam Tiau, burung Hang Manggut, lalu kakinya menendang membuat lawannya harus lompat tinggi dan jauh, sehingga keduanya berdiri bebas saling mengadu pandang Setelah sejenak saling mengawasi, maka Ciusan Bin lalu mengeluarkan senjatanya yang berupa sebatang pedang yang tajam Lim Seng Hang, kau keluarkan senjatamu teriak pemuda Ciusan Bin yang tidak tertahankan marahnya Lim Seng Hang yakin bahwa dia tidak mungkin dapat meredakan rasa marah sahabatnya yang sekarang berubah menjadi lawannya sehingga dia ikut mengeluarkan pedangnya Akan tetapi masih sempat dia melirik ke arah darah Lee Sin Lan, dan yang dilirik ini justru sedang mengawasi sambil perlihatkan senyum yang nakal Alangkah baiknya kalau pada saat ini muncul pemuda ketiga yang perkasa, pikir darah Lee Sin Lan di dalam hati, sehingga senyumnya tambah menghias di mukanya Dan bagi Lim Seng Hang, senyum darah Binal itu dianggap sebagai senyum bangga, sebab dia sebagai kekasihnya telah bertindak sebagai seorang ksatria yang siap membela Di lain pihak, pemuda Ciusan Bin ikut melirik darah pujaan hatinya, tetap di saat darah Lee Sin Lan baru menukar pandang mengawasi dia Dengan senyum yang tetap menghias di mukanya, memaksa pemuda Ciusan Bin jadi teringat dengan tempo dulu Waktu dia pernah menipu darah pujaan hatinya itu, mengatakan bahwa di telaga peklitai ada seekor buaya buntung, dan dia lalu menarik-narik Sebelah lengan darah pujaan hatinya buat mengajak melihat Akan tetapi waktu mereka tiba di tepi telaga yang dimaksud, darah pujaan hatinya menanyakan tentang buaya buntung itu Maka secara tiba-tiba Ciusan Bin merangkul, mencium dan kemudian mereka mandi bersama-sama di telaga yang jernih dan sejuk airnya itu sambil memadukasi Hei, mengapa kalian melamun tanda tanya terdengar suara darah Lee Sin Lan menyapa Memaksa kedua pemuda itu jadi tersentak seperti baru terbangun dari tidur Dan Ciusan Bin cepat-cepat mendahulukan menyerang dengan pedangnya, bahkan menyerang dengan serangkaian bacokan dan tikaman maut Karena dia langsung bergerak dengan ilmu silat pedang butong kiam hoat Sudah tentu Lim Seng Hang jadi kebuakan menghadapi serangan sehebatnya yang membabi buta seperti iblis yang sedang mengamuk Akan tetapi berkat ketangkasannya, cepat juga pemuda ini dapat menghindar dari berbagai serangan maut itu Akan aku buka matamu bahwa ilmu silat pedang golongan sia o Lim kagak boleh dianggap remeh Lim Seng Hang berkata di dalam hati, kemudian dengan lincah dia mulai melakukan serangan balasan Sehingga di suatu saat dengan gerak tipu tiang coak katong, ular keluar dari liang Dia mengarahkan serangannya pada muka lawannya Akan tetapi waktu lawannya menangkis maka terdengar bunyi suara kedua pedang mereka yang saling bentur Kedua pemuda itu kemudian sama-sama lompat mundur memisah diri dan memeriksa senjata mereka Takut senjata pemberian guru mereka jadi gompal Setelah masing-masing meneliti senjata mereka maka kedua pemuda itu saling maju lagi buat meneruskan Pertempuran mereka, sampai tiba-tiba mereka menjadi terkejut Oleh karena mendadak mereka telah dirintang oleh seseorang, dirintang selagi mereka saling menyerang Dengan suatu tarikan yang kuat yang menyebabkan mereka berdua terpisah bahkan terjatuh duduk Siapa kau tanda seru bentak Julesan bin sangat marah setelah dilihatnya Yang datang mengganggu pertempuran mereka itu adalah seorang pemuda bermuka tampan Dan kelihatan lemah lembut gerak tubuhnya Hahaha kalian berdua berkelahi hendak memperebutkan seorang darah Ini sudah aku saksikan sejak tadi Apakah memang demikian ajaran guru kalian Tanda tanya demikian terdengar kata pemuda yang memisah perkelahian itu sambil dia perdengarkan suara tawa mengejek Lim Seng Hang menyadari setelah dia mendengar perkataan pemuda itu Bahwa dia telah menyeleweng dari ajaran gurunya Akan tetapi dia merasa tersinggung karena pemuda itu sedang mengejek dia Dan waktu dilihatnya Julesan bin sedang bergegas hendak menyerang pemuda itu Maka dia pun ikut bergerak memberngi Hendak mengepung pemuda pendatang baru itu Mampus kau manusia usil tanda seru-seru Julesan bin yang menikam dengan pedangnya Pemuda pendatang baru itu tetap perdengarkan suara tawa mengejek Sementara dengan tenang dia bersilat dengan gerak yang gesit dan lincah Tanpa dia memakai senjata dia tidak gentar menghadapi dua lawan yang bersenjata pedang Akan tetapi meskipun pemuda pendatang baru itu tidak bersenjata Namun sepasang tangannya sangat berbahaya Setiap serangannya merupakan serangan-serangan maut Sebab dia telah mengerahkan tipu haun kincokut siu Ilmu memecah otot memindah tulang Sementara tubuhnya sangat lincah dan gesit Membikin kedua pedang lawannya tidak pernah berhasil menyentuh bajunya Apalagi tubuhnya Padahal baju yang dipakainya itu berkibar-kibar di antara gerak tubuhnya Sehingga sangat indah dipandang mata Membikin darah Lee Sin Lan perdengar suara bersorak memuji Di suatu saat Lim Seng Hang kehilangan pedangnya Menjadikan pemuda itu berdiri terpesona dan melirik ke arah Chiu San Bin Dan Chiu San Bin pada waktu itu juga sedang kehilangan pedangnya Dan sedang mengawasi Selagi kedua pemuda itu berdiri dengan merasa heran Maka didengarnya suara tawa dari lawan mereka yang waktu itu sedang mengawasi dengan tenang Dan pada sepasang tangannya sedang memegang pedang milik Lim Seng Hang berdua Chiu San Bin Setelah ia berhenti tertawa Maka pemuda pendatang baru itu berkata Nah, kalian ambillah pedang-pedang kalian Sebab aku pun tak membutuhkan senjata kalian yang tidak ada harganya ini Lim Seng Hang berdua Chiu San Bin buru-buru menyambuti senjata mereka yang dilontarkan oleh pemuda pendatang baru itu Dan selagi keduanya masih terpesona Maka pemuda pendatang baru itu bergerak dengan lincah dan gesip Membawa lari darah Lee Sin Lan yang kelihatan meronta-ronta di dalam panggulan pemuda pendatang baru itu Mari kita kejar tanda seru-seru Lim Seng Hang bagaikan baru tersadar Hei, maling! Kembalikan gadis itu seru Chiu San Bin yang buru-buru ikut mengejar sebab Lim Seng Hang mendahulukan lari Kedua pemuda yang sedang berlomba hendak merebut kasih sayang darah Lee Sin Lan itu Bagaikan telah bersepakat menjadi rekan kembali berusaha mengikuti jejak pemuda pendatang baru tadi yang membawa lari ke kasih mereka Akan tetapi sampai jauh mereka memasuki daerah belukar, namun tidak berhasil mereka menemukan yang dicarinya Lim Seng Hang berdua Chiu San Bin menjadi gelisah dan cemas karena kehilangan darah Lee Sin Lan Terlebih ketika kedua orang tua Lee Sin Lan menyalahkan kedua orang pemuda itu yang dianggap sebagai pembawa bencana yang mengakibatkan anak darah mereka menjadi hilang Di dalam waktu sekejap maka ramai penduduk setempat menghebohkan hilangnya darah Lee Sin Lan Bahkan ada orang-orang yang mengatakan bahwa darah Lee Sin Lan diculik di rumahnya, waktu darah binal itu sedang tidur di dalam kamarnya Dua hari setelah terjadinya peristiwa itu, dan selagi penduduk setempat masih ramai membicarakan tentang hilangnya atau diculiknya darah Lee Sin Lan Maka pada malam itu telah lenyap lagi seorang anak darah, sehingga benar-benar merupakan suatu peristiwa yang menakutkan bagi para penduduk setempat Terutama bagi mereka yang mempunyai anak darah Para penduduk kemudian berdaya dan mengerahkan segenap tenaga mencari jejak penculik atau anak-anak perawan yang diculik, namun usaha mereka ternyata sia-sia belaka Sementara itu Lim Seng Hang berdua Chul San Bin merasa yakin peristiwa penculikan dilakukan oleh orang yang sama, yakni si pemuda pendatang baru yang pernah mereka tempur dan yang membawa lari darah Lee Sin Lan Di dekat perbatasan dusun itu, di jalan yang sunyi dan yang menuju ke atas gunung Pek Hang San terdapat sebuah kuil tua yang sudah lama tidak dipergunakan lagi Adalah berkat hasil penyelidikan Lim Seng Hang, maka pemuda ini mengetahui bahwa kuil tua yang sudah tidak dipergunakan itu, sekarang sudah ada yang mendiami dan mendapat rawatan Dan meskipun pada bagian luar kuil itu kelihatan tetap tidak terurus, agak menyeramkan karena banyaknya pohon-pohon lebat dan tanaman-tanaman merambat Tentang penemuannya itu Lim Seng Hang tidak memberitahukan kepada Chul San Bin, sebaliknya seorang diri pemuda itu meneruskan penyelidikannya yakni pada suatu malam yang gelap dia mendatangi kuil itu Dengan langkah kaki berhati-hati pemuda Lim Seng Hang berhasil lompat naik ke atas genteng, lalu dengan gerak yang ringan dan berlaku waspada Maka pemuda ini meneliti sampai kemudian dia menemukan suatu ruangan yang kelihatan terang dan terdengar suara percakapan dari beberapa orang Di dalam ruangan itu ternyata sedang berkumpul sejumlah orang laki-laki yang semuanya berpakaian serba hitam dan serba ringkas Mereka semua berdiri tegak dengan sikap militer, sementara seorang di antaranya kelihatan sedang berdiri berhadapan dengan seseorang yang sedang duduk Dan seseorang yang sedang duduk itu memakai pakaian serba hijau, bahkan memakai tutup kepala berupa selubung dari kain warna hijau Sehingga hanya pada bagian sepasang metu dan hidung yang berlubang, mengakibatkan orang itu tidak terlihat wajah mukanya Adalah dari nada suaranya yang agak serak parau, maka diketahui oleh Lim Seng Hang yang sedang mengintai Bahwa orang itu adalah seorang lelaki dan nada suara itu mirip benar dengan nada suara si pemuda yang telah menculik darah Lee Sin Lan Pada mulanya Lim Seng Hang ingin segera memasuki ruangan itu, dan menyerang musuhnya yang membawa lari kekasihnya Akan tetapi dia sabarkan diri sebab waktu itu didengarnya lelaki terselubung itu sedang bicara pada orang yang sedang berdiri di hadapannya Koma jadi mereka telah membasmi cabang yang di kota Soan Hoa, akan tetapi sayangnya kau tidak mengetahui kemana tujuannya Bok Leng Seng Jin berdua Nyo Chu Aku girang bahwa kau memiliki kecerdasan memerintah nomor 13 dan 15 untuk mengikuti jejak orang-orang yang telah melakukan penyerangan terhadap markas di kota Soan Hoa itu Dan aku harap nomor 13 berdua 15 tidak melupakan dengan tanda-tanda yang harus mereka berikan, supaya memudahkan aku menyusul mereka Sebenarnya aku senang dengan tempat ini dan aku justru bermaksud hendak membangun markas cabang di desa ini Akan tetapi karena adanya urusan ini, maka terpaksa aku harus menunda niat itu Dan selama aku dalam bepergian, aku menghendaki kau mewakilkan kedudukanku dan menjalankan tugas-tugas sesuai seperti apa yang sudah aku tentukan Sementara itu, Lim Seng Hang sudah merasa habis sabar, dan selagi dia hendak mengatur siasat buat menghadapi musuhnya Mendadak dia mendengar sesuatu gerak yang tidak wajar di dekatnya dan waktu dia meneliti Maka sempat dilihatnya ada sesuatu bayangan hitam yang sedang bergerak hendak meninggalkan kuil tua itu Oleh karena teringat bayangan hitam itu mungkin adalah Cusan Bin, maka buru-buru Lim Seng Hang mengejar Akan tetapi bayangan hitam itu bagaikan mengetahui dirinya sedang dikejar, sehingga dia mempercepat larinya Dan kalau Lim Seng Hang tertinggal terlalu jauh, maka bayangan hitam itu menunggu untuk kemudian lari lagi Membikin Lim Seng Hang jadi penasaran karena yakin bahwa bayangan hitam itu sengaja sedang mempermainkan dia Dengan mengerahkan segala kemampuannya yang ada padanya, Lim Seng Hang terus melakukan pengejaran Sampai tiba-tiba bayangan hitam itu menghilang, dan Lim Seng Hang tanpa sadar telah berada di dekat rumahnya sendiri Pada mulanya Lim Seng Hang mencurigai bahwa bayangan hitam itu adalah Cusan Bin yang sengaja telah mengikuti dia Akan tetapi akhirnya dia ragukan kalau Cusan Bin memiliki ilmu lari cepat yang lebih kemampuan dia Esok paginya Cusan Bin datang ke rumah Lim Seng Hang, akan tetapi waktu dia diundang untuk duduk Kelihatan jelas bahwa Cusan Bin sedang dalam keadaan marah Lim Seng Hang, apa yang menyebabkankah sehingga tadi malam kau mengintai di rumahku Apakah kau menyangkalan muai berada di dalam rumahku? Demikian terdengar Cusan Bin berkata, tanpa dia mau diundang untuk duduk Lim Seng Hang berdiri terpesona waktu mendengar tuduhan sahabatnya yang sekaligus menjadi saingannya itu Padahal semalam dia melakukan penyelidikan di kuil tua, akan tetapi Lim Seng Hang berusaha sabarkan diri dan berkata Ciu Hang, sebenarnya apa yang telah terjadi tanda tanya? Bederbah, kau jangan berlagak di hadapanku Kau sengaja mengintai di rumahku Waktu aku keluar dan mengejar, maka kau lari tetapi tidak pulang ke rumahmu Aku terus saja mengejar akan tetapi kau menghilang sampai kemudian aku lihat kau lari cepat ke arah perbatasan dusun Sahut Cusan Bin yang agaknya sudah meluap marahnya Akan tetapi, Ciu Hang, aku benar-benar tidak mengintai di rumahmu Bantah Lim Seng Hang yang kelihatan menjadi gugup Lalu kemana kau pergi tadi malam tanya Ciu San Bin yang tidak menghiraukan Lim Seng Hang menyangkal Aku, aku Lim Seng Hang ragu-ragu mengatakan bahwa semalam dia telah mendatangi dan mengintai sebuah kuil tua di perbatasan Aku tahu kau hendak memiliki Lan Moai seorang diri Kata lagi Ciu San Bin dengan nada suara mengejek, membikin Lim Seng Hang tak kuasa lagi menahan sabar Dan bagaikan berteriak ia berkata, apakah kau menghendaki kita sama-sama memiliki Lan Moai tanda tanya Bedebah kau aku tidak mau dimadu oleh kau Aku menghendaki kita bertempur untuk menentukan siapa yang berhak memiliki Lan Moai Lim Seng Hang hendak menerima tantangan dari saingannya itu Akau tetapi tiba-tiba didengarnya suara ribut-ribut di luar rumahnya yang berupa teriakan dari beberapa orang Anjing-anjing kerdil Lim Seng Hang dan Ciu San Bin Lekas kalian keluar buat menerima maut demikian terdengar teriakan suara itu Lim Seng Hang berdua Ciu San Bin menjadi terkejut Serentak keduanya lari keluar, di mana mereka melihat adanya sembilan orang lelaki berpakaian serbah hitam yang lagaknya sangat garang Segera Lim Seng Hang mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang di kuil yang semalam dia lihat Ciu Heng, mereka adalah orang-orang yang berkomplot dengan si penculik Lan Moai Kata Lim Seng Hang dengan suara perlahan kepada Ciu San Bin Ciu San Bin merasa heran dan tidak percaya, akan tetapi dia menanya Bagaimana kau mengetahui titik? Semalam aku mengintai di tempat mereka, sahut Lim Seng Hang tetapi dengan suara perlahan Bagus, marilah kita hadapi mereka setelah itu kita berdua berkelahi buat menentukan siapa yang lebih berhak untuk memiliki Lan Moai Sahut Ciu San Bin yang tetap kelihatan marah Hahaha Tanda Seru terdengar tawa seseorang dari rombongan orang-orang yang tidak diundang itu yang lalu meneruskan berkata Koma kalian masih mau memperebutkan perempuan yang telah hilang perawannya Tanda Seru Tak dapat Ciu San Bin menahan marahnya ketika didengarnya perkataan orang itu Dengan didahului oleh teriak suaranya, maka dia lompat menyerang orang yang mengejek itu, menyerang memakai pedangnya dengan Menggunakan jurus dari Lan Hoan Siam Kiam, tiga pedang saling susul, oleh karena sedemikian lekas dilihatnya orang itu sempat berkelit, maka serangan kedua telah dia kerahkan mencari sasaran kepala orang itu, akan tetapi waktu San Bin merubah arah pedangnya dengan serangan ketiga yang mencari sasaran bagian bawah, antara sepasang paha laki-laki itu Dalam kagetnya laki-laki itu berusaha ioncat tinggi buat menghindar, akan tetapi dia kalah cepat dan betisnya terkena tikaman pedang Ciu San Bin, sampai betis itu berdarah dan dia berteriak kesakitan Maksud hatinya, ingin benar Ciu San Bin menyerang lagi supaya maut menjadi bagian orang itu, akan tetapi niatnya tidak dapat dialaksanakan, sebab dia justru harus lompat menghindar ke samping kiri Karena diketahuinya ada seorang musuh yang telah membokong dia Bagus, kau hendak mewakilkan dia berangkat ke neraka Tanda seru-seru Ciu San Bin, sementara pedangnya dengan pesat telah bergerak menggunakan jurus pelangi menutup matahari Pek Hang Kuan Jit, akan tetapi waktu lawan itu hendak menangkis pedang yang sedang mengarah bagian kepala, maka tiba-tiba Ciu San Bin telah membatalkan serangannya, sebaliknya kakinya menendang tepat pada betis lawan itu sehingga lawan itu rubuh terguling, dan tempatnya segera diganti oleh rekannya yang harus bertempur menghadapi Ciu San Bin Di lain pihak, dengan memakai jurus pengsilokan, burung belibis turun di pasir, maka Lim Seng Hang telah terjun pula ke dalam arna pertempuran, sehingga di saat berikutnya dia telah dikepung melawan tiga orang musuh Namun tanpa gentar dia perlihatkan kemahiran ilmu silatnya, sedangkan di dalam hati dia merasa iri karena melihat dalam sekejap saingannya telah berhasil mengalahkan dua orang lawannya Gerak pedang Lim Seng Hang bagaikan ular yang berbelit karena sesungguhnya dia telah merobah kera bertempurnya, memakai jurus-jurus ilmu silat pedang Goheng Kiam Hoat yang khas diciptakan oleh kaum Syao Lim yakni pada pecahan ilmu silat ular atau Coakun Sebenarnya tidaklah diketahui oleh Lim Seng Hang berdua Ciu San Bin, bahwa rombongan musuh itu sebenarnya merupakan gerombolan dari Hang Biye Kauju Oleh karena pada baju mereka terdapat gambar kepala binatang rasa warna putih dalam suatu lingkaran Jauh dari kota Kehong, Gan Hang Biye berdua istrinya sedang melakukan perjalanan menuju ke kota Oe Iki Tin yang hendak memenuhi undangan dari pangeran Kim Lun Hoatong Oleh karena pangeran yang sedang mengumpulkan tenaga buat melakukan pemberontakan itu sudah cukup mengetahui tentang kegagahan Kehong Seng Koai atau sepasang jejadian dari Kehong yang terkenal kejam dan banyak memiliki akal muslihat Kepada suami istri ini, maka pangeran Kim Lun bersepakat bahkan memberikan biaya secukupnya buat Gan Hang Biye berdua istrinya membentuk suatu persekutuhan dengan memakai nama Hang Biye Pang Yang maksudnya hendak mengumpulkan sebanyak mungkin orang-orang gagah dari golongan hitam Buat mendukung gerakan yang akan dilakukan oleh Kim Lun Hoatong Dan sebagai pusat dari markas Hang Biye Pang Maka telah dipilih tempat jauh di perbatasan kota Gan Bun Kean Di dalam wilayah kekuasaan bangsawat Zualeh karena dalam rencana gerakannya itu Kim Lun Hoatong mengikut seratakan bangsawat Zualeh yang sudah menyatakan kesediaan untuk mendukung sepenuhnya Hang Biye Pang yang tugasnya hendak mengumpulkan orang-orang gagah yang bakal mendukung gerakan Kim Lun Hoatong Diperintahkan untuk membentuk cabang-cabang di kota mana saja yang memungkinkan termasuk di kota Soan Hoa Yang sengaja dirintis oleh Hang Biye Niocu Selagi Hang Biye Kawacu memisah diri buat membentuk cabang-cabang di kota lain Jelas merupakan berita yang sangat mengejutkan hati ketika Hang Biye Kawacu atau Gan Hang Biye diberitahukan bahwa Hang Biye Pang cabang di kota Soan Hoa telah dibasmi oleh pihak para pendekar Namun rada legah hatinya ketika dia mengetahui bahwa istrinya sudah berangkat meninggalkan kota Soan Hoa bersama Bok Leng Siang Jin ketika peristiwa itu terjadi Waktu menerima laporan dari anak buahnya yang membawa berita Sengaja Gan Hang Biye menyesali bahwa yang membawa laporan itu tidak mengetahui kemana tujuan Bok Leng Siang Jin berdua liblienio Padahal Gan Hang Biye sudah mengetahui bahwa istrinya pasti akan diajak pulang ke markas pusat Hang Biye Pang Oleh karena Bok Leng Siang Jin yang sengaja menyusul, pasti membawa berita penting yang diperoleh dari Kim Lun Hoa Hasrat hatinya ingin benar Gan Hang Biye mengejar pihak musuh yang telah membasmi markas Hang Biye Pang cabang kota Soan Hoa Akan tetapi oleh karena dia menyadari betapa pentingnya berita yang dikirim oleh Kim Lun Hoa Tong Maka dia memutuskan akan ikut berkumpul dengan istrinya dan dengan Bok Leng Siang Jin Tempat yang berupa sebuah kubil tua di dusun Pek Chiung, terpaksa dia tinggalkan untuk diurus oleh anak buahnya Meskipun cabang Hang Biye Pang di dusun itu belum secara resmi dibentuk, di samping itu dia juga terpaksa harus Meninggalkan Darali Sin Lan yang menjadi rebutan dua pemuda Ciusan Bin dan Lim Seng Hong Darali Sin Lan memang telah menyaksikan kegagahan si pemuda pendatang baru yang dengan mudah mengalahkan dua pemuda yang sedang berlomba hendak merebut cinta kasihnya Daran Akal ini pun terpesona dengan muka tampan dari pemuda yang perkasa itu Sehingga waktu tubuhnya dipanggul dan dibawa kabur dia hanya perlihatkan lagak seperti meronta Padahal di dalam hati dia merasa girang dan mengucap syukur karena dia telah menemukan seorang pemuda idaman hatinya Darali Sin Lan tidak mengetahui bahwa adalah menjadi kebiasaan Gan Hang Biye yang selalu mengganti wujud melakukan penyamaran Kalau dia sedang melakukan pekerjaan dan harus bertemu dengan orang-orang Itu sebabnya tidak banyak orang yang mengetahui tentang wujud yang sebenarnya dari Gan Hang Biye alias Hang Biye Kau Chu Yang sebenarnya usianya sudah tidak mudah lagi Keru dia melakukan penyamaran adalah dengan memakai semacam topeng yang dibikin dari bahan yang mirip dengan kulit manusia Sehingga umumnya tidak mudah buat seseorang mengetahui bahwa Gan Hang Biye sedang melakukan penyamaran Gan Hang Biye dalam wujud penyamaran sebagai seorang pemuda yang tampan membawa Darali Sin Lan ke kuil tua yang dijadikan tempat kediamannya Dia tertawa tak hentinya waktu diketahuinya Daran Akal yang menjadi rebutan dua orang pemuda itu Ternyata dengan rela telah menyerahkan diri dan memberikan kepuasan buat dia Akan tetapi adanya urusan lain yang lebih penting, maka terpaksa Li Sin Lan ini juga ditinggalkan Dan pagi itu secara tergesa-gesa Gan Hang Biye berangkat menuju perbatasan kota Gan Bun Koan Sementara itu, pertempuran yang sedang dilakukan oleh dua pemuda Lim Seng Hang dan Chiusan Bin yang melawan kelompok orang-orang Sang Hang Biye Pang masih terus berlangsung dan Lim Seng Hang tetap mengerahkan ilmu Gao Heng Kiam Hoat untuk dia mengimbangi diri dari tiga orang pengepungnya Akan tetapi waktu musuh keempat ikut memasuki arna pertempuran, maka jelas kelihatan bahwa pemuda Lim Seng Hang menjadi terdesak Kalian kawanan pengecut yang hanya bisa mengepung, teriak Lim Seng Hang dengan geramnya, akan tetapi seorang lawan yang memakai senjata Koloaupian, cambuk kepala tengkorak, dengan tawa mengejek dia berkata Kalian berdua justru adalah cacing-cacing kepanasan yang harus mampus tanda seru Sehabis berkata begitu, maka orang itu telah mengatur serangannya memakai senjatanya yang istimewa Sebab pada mulut kepala tengkorak yang bolong terbuka kelihatan ada sebarisan gigi-gigi tengkorak yang sebenarnya mengandung bisa racun maut Di dalam hati Lim Seng Hang menjadi cemas menghadapi lawan ini, yang dia anggap merupakan lawan yang terkuat Pada kesempatan yang dia peroleh maka pemuda Lim Seng Hang itu melirik kepada saingannya yang saat itu menjadi rekan seperjuangannya Dan ternyata waktu itu Chiu San Bin sedang diketung oleh empat orang lawan Sebab musuh yang kena tendang tadi, ternyata telah ikut melakukan pengepungan Sedangkan musuh yang tertikam betisnya sedang berdiri menonton pertempuran itu dengan perlihatkan muka mengejek penuh dendam Di saat Lim Seng Hang sedang melirik ke arah rekannya, secara tiba-tiba seorang lawannya menyerang dia dengan suatu serangan yang berbahaya Membikin pemuda ini harus cepat-cepat berkelit menyamping Sementara tanpa memutar tubuh, pedangnya memapas dengan gerak tipu dari samping menggempur gunung, siap ataisan Sebagai hasil dari gerak serangannya itu, maka Lim Seng Hang berhasil membuat kepala lawannya menjadi terpisah dari batang lehernya Sehingga Lim Seng Hang terkena hujan darah yang berhamburan, mengakibatkan bulu-bulu badannya pada bangun Sebab baru untuk pertama kalinya itu dia membunuh jiwa manusia Musuh yang bersenjata cambuk tengkorak, kolau pian, berteriak karena marah Selanjutnya kemudian bergerak bagaikan hendak menikam dengan tipu In Heng Chin Nia Awan menutup bukit Chin Nia, akan tetapi waktu Lim Seng Hang berhasil menghindar dari serangannya itu Maka sekali lagi musuh itu melakukan penyerangan, memakai jurus soat yang lankuan, salju menutup kota lankuan Dalam kagetnya Lim Seng Hang berusaha menghindar dengan menunduk, akan tetapi ikat kepalanya terkena sabutan senjata lawannya Sehingga ikat kepala itu putus, bahkan sebagian rambutnya ikut kena jadi sasaran, copot sampai pada akar-akarnya Keringat dingin membasahi tubuh Lim Seng Hang yang hampir direnggut maut Sedangkan waktu itu pemuda Chiu San Bin juga sedang menghadapi ancaman bahaya Karena lengan kiri pemuda itu sudah terkena tusukan golok seorang musuh Membikin lengannya itu berdarah dan tenaganya menjadi berkurang Pada babak pendahuluan pemuda Chiu San Bin telah berhasil mengalahkan dua lawan Membikin dia merasa bangga dengan ilmu kepandainya dan menambah semangat tempurnya Akan tetapi waktu kemudian dia diketung oleh empat musuh Sedangkan bekas pecundangnya yang terluka selalu perdengarkan teriak suara mengejek Maka kedudukan Chiu San Bin berubah menjadi pihak yang didesat Kegesitan dan kelincahan tubuhnya telah berkurang banyak karena Chiu San Bin merasa tenaganya hilang Akibat darah yang masih terus mengalir keluar dari luka pada lengan kirinya Dia hanya mampu bertahan akan tetapi tidak sanggup melakukan serangan balasan kepada para pengepungnya Kalau toh sampai sedemikian lamanya pihak musuh belum dapat mengalahkan dia Melulu sebab pemuda itu telah menutup diri dengan pedangnya yang berputar memakai jurus-jurus bertahan dari Butong Kiam Hoat Satu ilmu silat pedang golongan Butong Pei Pada detik-detik yang berbahaya bagi keselamatan kedua pemuda itu Maka tiba-tiba datang seorang penunggang kuda yang mendekati tempat pertempuran itu Baik Lim Seng Hang maupun Chiu San Bin yang sempat melirik atau melihat orang baru datang itu Menjadi terkejut dan mengeluh sebab habislah sudah harapan mereka buat melihat dunia Atau buat bertemu lagi dengan Darali Sin Lan yang menjadi kekasih mereka berhubung yang baru datang itu Ternyata adalah seorang laki-laki muda yang wajah mukanya sudah tidak asing lagi Buat kedua pemuda itu, yakni wajah muka pemuda yang pernah mengalahkan mereka berdua Dan yang membawa kabur Darali Sin Lan Tanda seru Akan tetapi, sesuatu yang mustahil dalam anggapan kedua pemuda itu Telah terjadi sebab pemuda yang baru datang itu dengan geraknya yang lincah dan indah Telah lompat turun dari kudanya, menyiapkan goloknya dan Bagaikan harimau galak dia memasuki arna pertempuran Menyerang bagaikan banteng mengamuk dengan mengarahkan pihak orang-orang yang sedang mengepung Lim Seng Hang berdua Chul San Bin Meskipun mereka merasa heran karena tidak mengerti Namun datangnya si pemuda itu sangat menguntungkan pihak Lim Seng Hang berdua Chul San Bin yang jadi ikut mengamuk Bangkit lagi semangat tempur mereka sehingga pihak musuh akhirnya kabur terbirit-birit Bahkan ada yang tewas dan yang ditinggalkan oleh kawan-kawan mereka Sejenak Lim Seng Hang berdua Chul San Bin sempat mengatur pernafasan mereka Sambil mereka memperhatikan pemuda pendatang baru yang telah membantu mereka Yang pada saat itu sedang melangkah mendekati Dengan suatu tanda bersama, secara tiba-tiba Lim Seng Hang berdua Chul San Bin bergerak menyerang pemuda pendatang baru itu Meskipun sedang tidak siaga, akan tetapi pemuda yang diserang itu sempat berkelit dengan lompat mundur Jelas pemuda itu menjadi sangat heran dengan sikap kedua laki-laki yang baru dibantunya itu Yang sekarang berbalik menyerang dia, bukan mengucap terima kasih Akan tetapi, dengan sikapnya yang sabar pemuda itu menanya Jiu San Bin yang lagi-lagi telah mengulang dengan melakukan penyerangan memakai pedangnya Sekarang pemuda pendatang baru itu tidak lagi berkelit Dengan tetap berdiri di tempatnya, dia mengangkat goloknya dan berhasil menempel pedangnya Chul San Bin yang lalu ditekannya Sementara dengan tangan kirinya dia Berhasil pula menangkap nadi tangan Chul San Bin yang memegang pedang Dan di saat berikutnya Chul San Bin melepaskan pedangnya dengan muka meringis menahan rasa sakit Katakan, apa arti kata penculik dan berdebah yang kau sebutkan tadi kata pemuda pendatang baru itu Di lain pihak, Lim Seng Hang tetap berdiri terpesona di tempatnya Pemuda ini sempat menggunakan pikirannya yang sehat Dan dia dapat membedakan nada suara pemuda yang baru datang itu dengan pemuda yang menculik Darali Sin Lan Akhirnya Lim Seng Hang mengangkat kedua tangannya Memberi hormat meskipun pedangnya masih tetap dipegangnya Dan dia berkata dengan suara yang ramah Heng Tiang, maafkan tindakan kami yang tidak sopan akan tetapi marilah Heng Tiang singgah di rumah dan akan aku jelaskan semuanya Konon pada waktu itu para penduduk setempat sudah ramai berkumpul Kepada mereka ini maka Chul San Bin minta bantuannya buat mengurus mayat pihak musuh Sambil dia sekedar memberi penjelasan, sedang Lim Seng Hang mengajak tamunya memasuki rumahnya Pemuda pendatang baru itu ternyata adalah Pau Keng Tian yang baru memasuki Dusun Pek Kitsung Dalam perjalanan hendak menyambangi makam ayah dan ibunya Dia datang tepat pada waktu Lim Seng Hang berdua Chul San Bin sedang diketung oleh sejumlah orang-orang berseragam serba hitam serta memakai lambang kepala binatang rasa warna putih Yang sudah tidak asing lagi baginya sebagai lambang dari orang-orang Hang Biye Pang Sehingga dia langsung memberikan bantuan, namun yang akhirnya berbalik dia menjadi deketung oleh kedua pemuda yang telah dibantunya itu Akan tetapi setelah Lim Seng Hang berdua Chul San Bin memberikan penjelasan tentang si pemuda penculik yang mirip wajahnya itu Maka Pau Keng Tian menjadi sangat penasaran Sampai akhirnya mereka bersepakat hendak menyerbu ke dalam kuil tua yang pada waktu itu pernah dilihat oleh Lim Seng Hang Untuk mencari si pemuda penculik itu sekalian buat menolong darah Lee Sin Lan Dengan mengajak sejumlah penduduk setempat yang berhati tabah Serta orang-orang tua yang kehilangan anak gadis mereka Maka rombongannya Lim Seng Hang berangkat hendak menyerang kuil tua yang dijadikan markas orang-orang Hang Biye Pang Akan tetapi waktu rombongan itu tiba di tempat tujuan Mereka tidak menemukan Hang Biye Kau Chu yang pada saat itu sedang menyamar sebagai seorang pemuda yang mirip dengan Pau Keng Tian Bahkan semua gerombolannya ikut menghilang Di antara keributan para penduduk setempat yang sedang mengubrak abrik kuil tua bekas sarang gerombolan itu Maka mendadak kelihatan darah Lee Sin Lan yang berlari-lari dengan dikejar oleh pemuda Lim Seng Hang Berdua dengan pemuda Chu San Bin Sampai akhirnya kemudian terjadi Chu San Bin bertempur melawan Lim Seng Hang Dengan disaksikan oleh darah Lee Sin Lan serta beberapa orang penduduk setempat yang berdiri membuat suatu lingkaran atau gelanggang pertempuran Pada mulanya Pau Keng Tian merasa heran karena dia ikut menyaksikan pertempuran dua bersahabat itu Akan Tetapi waktu telah diketahui persoalannya bahwa kedua pemuda itu bertempur karena memperebutkan darah Lee Sin Lan Maka tanpa pamit dan tanpa menghiraukan pertempuran itu Pau Keng Tian lalu meneruskan perjalanannya hendak menyambangi makam kedua orang tuanya Di hari ketiga setelah Pau Keng Tian meninggalkan dusun Pek Kitsung Maka dia tiba di suatu kota kecil Pau Kitin Di mana dia memilih sebuah rumah makan buat dia beristirahat dan mengisi perut Adalah selagi dia hendak memasuki tempat makan itu Suatu pandangan matanya tertarik dengan suatu tanda yang terdapat dari sebuah tembok Ketika dia mendekati dan meneliti Maka dilihatnya tanda itu berupa gambar kepala seekor binatang rase dalam sebuah lingkaran Jelas sudah tidak asing lagi bagi Pau Keng Tian bahwa tanda gambar itu merupakan lambang persekutuan Hang Bie Pang Akan tetapi pada saat itu dia tidak mengetahui apakah di kota itu terdapat cabang Hang Bie Pang Ataukah tanda gambar itu merupakan tanda yang dilakukan oleh orang-orang Hang Bie Pang yang sedang berkeliharan Untuk maksud menghubungi kawan-kawan mereka Dengan langkah kaki yang tenang Pau Keng Tian kemudian memasuki rumah makan itu Yang dilihatnya sudah banyak mendapat kunjungan dari para tamu Sepasang matanya melirik guna memperhatikan kalau-kalau di dalam rumah makan itu Ada seseorang yang dia curiga sebagai anggota Hang Bie Pang Oleh karena dia yakin mereka bakal berkumpul di dalam rumah makan itu Berhubung dengan adanya tanda gambar yang menjadi lambang mereka ditembok rumah makan itu Sengaja Pau Keng Tian memilih tempat duduk di suatu sudut sebelah selatan Supaya mudah dia mengawasi keadaan di sekitar rumah makan itu Dan di lain saat dia menjadi terkejut ketika pandang matanya bertemu dengan dua orang tamu yang sedang duduk makan Sebab kedua tamu itu diakkenal sebagai sepasang hantu jejadian dari gunung Cek Sek San di Provinsi Kamsiok Yang di kalangan rimba persilatan dikenal sebagai Cek Sek Siang Koai Sepasang hantu jejadian dari gunung Cek Sek San itu berupa sepasang insan laki-laki dan perempuan dua bersaudara Yang laki-laki bernama E.U. Yong Chin Kun, bermuka hitam penuh bulu Dan yang perempuan bernama E.U. Yong San Nio, si Biang Kun Tianak Kedua hantu jejadian itu sudah berusia lebih dari 40 tahun Akan tetapi mereka tidak pernah menikah Dan kedua saudara itu bahkan tidak pernah terpisah sejak mereka dilahirkan Agaknya memang kelihatan akrab satu sama lain Sampai kemudian tersebar berita bahwa dua bersaudara itu saling bertengkar dan saling berpisah membawa diri masing-masing Pertengkaran yang terjadi antara dua bersaudara itu Katanya disebabkan E.U. Yong Chin Kun mempunyai simpanan Mengakibatkan E.U. Yong San Nio marah-marah berteriak setinggi langit hendak membinasakan simpanan Seng Kakak Sehingga si hantu laki-laki itu kabur membawa simpanan yang masih sayang dia buang Dahulu, sebelum dua bersaudara itu bertengkar dan berpisah Mereka pernah bertempur melawan Wee Keng Siang yang didampingi dengan gurunya Pou Keng Tian Sekarang dua hantu jejadian itu berkumpul lagi Bahkan berada di dalam kota Pau Kitin yang letaknya jauh Terpisah dari provinsi Kamsok yang menjadi tempat mereka bermukim Entah bagaimana caranya dua bersaudara itu berbaik lagi Akan tetapi Pou Keng Tian merasa yakin bahwa mereka berdua sedang menghadapi suatu urusan yang memaksa mereka melakukan perjalanan yang begitu jauhnya Dan urusan itu biasanya merupakan urusan berkelahi melawan seseorang Mungkinkah mereka hendak mendatangi markas Hang Biye Pang Cabang Kota Pau Kitin? Pikir Pou Keng Tian di dalam hati, selagi dia menikmati hidangan makanannya Lain tamu yang merarik perhatian Pou Keng Tian adalah di sudut sebelah barat Dia melihat ada dua orang laki-laki bermuka hitam yang kelihatan ganas Yang waktu itu sedang menghadapi makanan dan minuman mereka Tetapi diam-diam sepasang meti mereka sering melirik ke tempat hantu jejadian itu duduk Untuk kemudian mereka ganti mengawasi ke tempat lain Di mana dilihat oleh Pou Keng Tian adanya seorang hartawan tua yang sedang duduk makan tanpa kawan Usia hartawan tua itu menurut perkiraan Pou Keng Tian Tentunya sudah lebih dari 50 tahun, geraknya lemah dan tubuhnya agak kurus Akan tetapi jelas kelihatan bahwa hartawan tua itu juga sedang melakukan perjalanan Hartawan tua itu kelihatannya sudah selesai bersantap Dia sedang minum aratnya tiada hentinya Sehingga kelihatan keadaannya sudah mulai mabuk Terlihat dari kerudia duduk yang goyang seperti kena tiupan angin Di dalam hati Pou Keng Tian menjadi curiga Menganggap kedua laki-laki bermuka hitam itu adalah sebangsa perampok Bahkan mungkin merupakan anggota gerombolan Hong Biaipang Mereka ragu-ragu melakukan kejahatan di rumah makan itu sebab mereka melihat Kehadirannya dua hantu jejadian yang tentunya sudah mereka kenal Itulah sebabnya pandangan matu kedua orang laki-laki sering melirik ke tempat dua hantu jejadian itu duduk Di lain saat mendadak pandangan matu kedua laki-laki bermuka hitam itu bertemu dengan pandangan mata Pou Keng Tian yang juga sedang mengawasi mereka Untuk sejenak kedua pihak saling mengawasi dan laki-laki bermuka hitam itu seperti kaget Namun pada saat Pou Keng Tian sudah mengalihkan pandangannya ke arah lain Oleh karena dia segan mencari urusan selagi dia hendak cepat-cepat mencapai tempat tujuan buat menyambangi makam kedua orang tuanya Setelah itu dia bermaksud mencari Hang Bie Kau Chu berdua Hang Bie Nio Chu buat dia membalas dendam orang tuanya Kemudian melihat oleh Pou Keng Tian bahwa sepasang hantu jejadian E.U.Yong Chin Kun dan E.U.Yong San Nima meninggalkan rumah-rumah itu Menyusul kemudian si hartawan tua yang juga pergi dengan mengambil arah yang sama dengan sepasang hantu jejadian dari cek seksan tadi Selaka koma teriak Pou Keng Tian di dalam hati Sebab di lain saat dilihatnya kedua laki-laki bermuka hitam itu juga telah pergi dengan mengambil arah yang sama Sebagai seorang kesatia, hasrat hatinya ingin benar Pou Keng Tian mengikuti hartawan tua itu buat dia memberikan perlindungan Sekiranya, benar-benar hartawan tua itu akan dihadang oleh kedua laki-laki bermuka hitam tadi Akan tetapi mendadak dia teringat lagi dengan urusannya sendiri Sehingga akhirnya Pou Keng Tian membatalkan niatnya Dan dia tetap duduk menghadapi makanannya Adalah setelah dia menyelesaikan santapannya Maka Pou Keng Tian meneruskan perjalanan dengan kudanya Dan di suatu jalan persimpangan dia memilih arah sebelah barat Yang tanpa dia ketahui dia justru mengambil arah yang bersamaan dengan mereka yang telah mendahulukan dia meninggalkan rumah makan tadi Jalan pegunungan yang kemudian dia tempuh Kelihatan indah mempesona Jauh dari keramaian dan suasana kota Sedangkan angin meniup sepoi-sepoi menyegarkan badan mengiringi perjalanan Pou Keng Tian Sehingga sekilas dan secara mendadak dia menjadi teringat dengan dua daragan lengsoan dan kua lengcu Yang pernah melakukan perjalanan bersama-sama bahkan memberikan kesan indah Sehingga sampai berulang kali Pou Keng Tian mengalami mimpi yang tak mungkin dia lupakan selama hidupnya Pou Keng Tian melarikan kudanya perlahan-lahan sambil dia melamun Sehingga telinganya tidak segera mendengar adanya bunyi suara senjata yang saling bentur Sampai tiba-tiba dia terkejut ketika dihadapannya membentang suatu medan pertempuran yang dasyat Di mana darah telah membasai bumi dan mayat-mayat telah membujur kaku Dengan yang masih kelihatan bertempur justru adalah si hartawan tua Yang dengan pedangnya sedang menghadapi dua musuh berupa sepasang hantu Sejadian E.U.Yong Chin Kun dan E.U.Yong San Nio Sedangkan yang telah membujur menjadi mayat-mayat adalah empat orang laki-laki berpakaian serbah hitam Dengan tanda lambang yang sudah tidak asing lagi bagi Pou Keng Tian Bahwa mereka itu adalah gerombolan orang-orang Hang Bie Pang Sekilas terpikir oleh Pou Keng Tian Bahwa si hartawan itu langsung diketung oleh sepasang jejadian E.U.Yong Chin Kun dan E.U.Yong San Nio Dan mereka bukan dibantu oleh kelompok orang-orang Hang Bie Pang Jelas Pou Keng Tian menjadi bangga karena di luar dugaannya sanggup membinasakan empat orang Hang Bie Pang Dan masih sanggup menghadapi E.U.Yong Chin Kun berdua E.U.Yong San Nio yang dikenal gagah perkasa Tanpa memikir dua kali, maka Pou Keng Tian lompat turun dari kudanya dan siap dengan senjatanya Untuk kemudian dia memasuki arna pertempuran, mendapat lawan si Biang Kun Tianak E.U.Yong San Nio Meskipun lawannya adalah seorang perempuan, akan tetapi Pou Keng Tian menyadari bahwa dia sedang menghadapi lawan yang bukan semelarangan lawan Sebab gurunya pernah bertempur melawan si Biang Kun Tianak sampai tiga hari tiga malam Tanpa diketahui siapa pecundang dan siapa si pemenang Pou Keng Tian mengerahkan ilmu silat golok-golongan kunlun yang banyak dirubah oleh gurunya Dan dia menutup diri dengan menghalau setiap serangan lawan memakai gerak tipu pet Hang Hang Ie atau hujan angin di delapan penjuru Sesungguhnya Pou Keng Tian tidak mengetahui bahwa pada saat itu di dalam tubuh si Biang Kun Tianak E.U.Yong San Nimao telah membenam dua batang tok piau, tiau beracun, yang dilepaskan oleh si hartawan tua Melulu oleh karena ilmu tenaga dalam si Biang Kun Tianak telah mencapai batas yang sempurna, maka dia sanggup mencegah menjalarnya bisa racun yang berada di dalam tubuhnya Akan tetapi si Biang Kun Tianak ini menghadapi kesukaran karena dia harus bertempur melawan Pou Keng Tian yang tenaganya masih utuh, sedangkan di pihak dia bagaikan dia sudah kehabisan tenaga bekas Melawan Hang Ie Kau Ju Gan Hang Ie yang pada saat itu sedang menyamar menjadi si hartawan tua Permusuhan antara pihak sepasang jejadian dari Cek Seksan berdua dengan Gan Hang Bia Ye suami istri, sebenarnya melulu karena gelar belaka sebab Gan Hang Bia Ye dengan istrinya terkenal dengan gelar sepasang jejadian dari Kei Hong Sedangkan E.U.Yong Chin Kun berdua E.U.Yong San Nimao terkenal sebagai sepasang jejadian dari Cek Seksan oleh karena itu sudah berulang kali mereka saling bertemu dan saling bertempur Melulu untuk menentukan siapa yang lebih kuat di antara dua pasang hantu jejadian itu, sampai akhirnya E.U.Yong Chin Kun berdua E.U.Yong San Nimao jadi bertambah dendam terhadap Gan Hang Bia Ye suami istri Sebab Kim Lun Ho Atong telah menggunakan tenaga suami istri itu untuk membentuk persekutuan Hang Bia Ye Pang, meskipun sebenarnya Cek Seks yang Kuai sudah lebih dahulu mengabdi kepada pangeran yang ingin berontak Sementara itu, dengan semangat yang membara di saat-saat berikutnya Pou Keng Tian melancarkan berbagai serangan berbahaya terhadap si Biang Kun Tianak E.U.Yong San Nio dan laki-laki muda ini bahkan telah menyalurkan tenaga dalamnya melalui goloknya sehingga setiap serangannya merupakan serangan maut bagi lawannya Di dalam hati Pou Keng Tian menjadi sangat kagum terhadap si hartawan tua yang sanggup sekaligus menghadapi dua lawan berupa Cek Seks yang Kuai yang terkenal ganas Di samping hartawan tua itu telah berhasil membinasakan empat orang Hang Bia Ye Pang yang dianggap sebagai komplotan Cek Seks yang Kuai oleh Pou Keng Tian Di saat berikutnya Pou Keng Tian melakukan serangkaian serangan secara beruntun, yang mengakibatkan si Biang Kun Tianak cuma sanggup menghalau dua tikaman Golok Pou Keng Tian, dan pada serangan yang ketiga sebelah lengan E.U.Yong San Nima putus sebatas pundak, kena bacokan golok Pou Keng Tian Si Biang Kun Tianak E.U.Yong San Nima berteriak Teriak sakit dan teriak marah Lalu goloknya menyerang kalang kabut, menyerang bagaikan benar-benar hantu yang sedang mengamuk, merobek baju dan melukai dada sebelah kiri Pou Keng Tian Namun untungnya tidak parah karena tenaga yang sudah lemah dari si Biang Kun Tianak E.U.Yong San Nima yang tubuhnya sudah banjir darah Sedangkan Pou Keng Tian sudah keburu lompat menghindar, bahkan dengan suatu lompatan jauh yang memisah diri Lekas kita lari tanda seru tiba-tiba terdengar teriak suara si hartawan tua yang dianggap perkasa Dan pada saat itu Pou Keng Tian melihat adanya belasan orang-orang yang sedang mendatangi ke tempat itu Oleh karena yakin yang sedang mendatangi itu adalah pihaknya Cek Sek Siang Ko Ai Maka Pou Keng Tian mengikuti jejak si hartawan tua, dan dia lari mendekati kudanya Setelah itu dia mengajak si hartawan tua bersama-sama melarikan diri dari bekas tempat pertempuran, dengan memakai seekor kuda Di suatu daerah yang banyak terdapat pohon-pohon liar yang lebat Keduanya menemui sebuah bangunan tua yang sudah rusak dan tidak ada penghuninya Keduanya lalu memasuki bangunan tua itu memilih tempat di bagian belakang, namun yang mudah buat mereka lari sekiranya pihak musuh mendatangi tempat itu Kau terluka, mari kulihat, kata si hartawan tua itu Hanya luka yang ringan, sahup Pou Keng Tian Sambil dia bersenyum, dan dia lalu perkenalkan dirinya Sehingga kemudian dia mengetahui bahwa hartawan tua itu bernama Chio Sin Eng Mengapa Chio Wang Nei berkelahi dengan Cek Sek Siang Ko Ai Tanda tanya Pou Keng Tian mulai menanya Sejenak hartawan Chio Sin Eng mengawasi orang yang pernah membantu itu, untuk kemudian baru dia berkata Kau kenal dengan mereka Tanda tanya-balik tanya hartawan Chio Sin Eng Hanya mendengar tentang nama dan keganasan mereka Sahut Pou Keng Tian HMM aku muak melihat lagak mereka Hartawan Chio Sin Eng berkata seperti menggerutu, membikin Pou Keng Tian mengawasi dengan rasa tidak mengerti Chio Wang Nei sangat gagah Kau bahkan telah berhasil membinasakan keempat orang pembantunya Cek Sek Siang Ko Ai Pou Keng Tian berkata lagi, dan sengaja dia tidak menyebut bahwa orang-orang itu adalah gerombolan orang-orang Hang Biye Pang Sekali ini hartawan Chio Sin Eng mengawasi Pou Keng Tian dengan sepasang meta membelalak Di dalam hati dia mengetahui bahwa Pou Keng Tian salah duga tentang keempat orang pembantunya yang disangka justru menjadi orang-orang yang berpihak dengan Cek Sek Siang Ko Ai Kemana tujuan kau? Akhirnya tanya hartawan Chio bagaikan dia tidak menghiraukan pujian yang diberikan oleh Pou Keng Tian Pou Keng Tian mengawasi hartawan itu yang sekarang sudah duduk lagi di hadapannya Wajahnya berubah muram namun tanpa ragu-ragu Pou Keng Tian mengatakan bahwa dia bermaksud hendak menyambangi Makam kedua orang tuanya, dan dia bahkan menceritakan bahwa kedua orang tuanya tewas sebagai korban keganasan Gan Hang Biye serta istrinya Hang Biye Kau Chu Gan Hang Biye dalam wujud penyamaran sebagai hartawan tua Chio Sin Eng Dia mendengarkan kisah yang diceritakan oleh Pou Keng Tian Pada wajah mukanya tidak kelihatan perubahan apa-apa, sebab dia memakai topeng sehingga tidak mungkin kelihatan Akan tetapi pada sinar matanya terlihat jelas mengandung kebencian, kemudian berubah marah bagaikan matu iblis yang siap menyebar maut Namun di saat lain sepasang matu itu berubah lagi menjadi bersinar hampa mungkin disebabkan dia teringat bahwa Pou Keng Tian pernah berjasa Habis membantu dia bertempur melawan Cek Sek Siang Koai yang tidak mudah dia kalahkan Bahkan kemungkinan dia sendiri yang bakal di kalahkan, terbukti keempat orang pembantunya telah ditewaskan oleh Cek Sek Siang Koai Sementara itu hari telah berubah menjadi malam, dan keduanya lalu memutuskan untuk bermalam atau menginap di tempat itu Dengan hanya mengunyah makanan kering bekal dari hartawan Chiyo Sin Eng Esok paginya Pou Keng Tian kehilangan kawan yang agaknya sengaja memisah diri mendahulukan dia Karena buat Pou Keng Tian sudah ditinggalkan secarik surat singkat Melulu karenakah sudah berjasa membantu aku, maka maut telah menghindar Akan tetapi jika lain kali kita bertemu lagi, maut pasti menjadi bagianmu, sebab aku adalah Hang Bie Kau Jogan Hang Bie Jelas Pou Keng Tian menjadi marah-marah seorang diri, sampai akhirnya dah menyesali diri yang tak sudahnya Dia telah mempunyai kesempatan bertemu dengan musuh yang telah membinasakan ayah dan ibunya Akan tetapi mengapa dia justru membantu musuh itu, bukannya dia membantu cek se-siang koai agar tidak susah-susah dia membinasakan musuh itu Rasa penasaran telah menyebabkan Pou Keng Tian membatalkan niatnya hendak menyambangi makam ayah dan ibunya Dan dia ingin menyusul musuh yang sudah dia ketahui berujud seorang hartawan tua Chio Sin Eng yang dia yakin belum jauh terpisah dari tempat itu Sehingga masih ada kemungkinan untuk melakukan pengejaran, sebab musuh itu berjalan kaki sedang dia naik kuda Tergesa-gesa Pou Keng Tian meninggalkan bangunan tua, memilih arah sebelah utara karena dia yakin tidak mungkin Gan Hangbie menempuh perjalanan ke arah sebelah selatan Yang merupakan tempat bekas kemarin mereka melakukan pertempuran Pou Keng Tian larikan kudanya secepat yang dia mampu lakukan, akan tetapi sepasang matanya memperhatikan setiap orang yang pernah ditemui di tengah perjalanan itu Sampai siang harinya Pou Keng Tian belum berhasil bertemu dengan musuh yang dikejarnya sampai dia mendekati dusun Liok Hap Chung Dan teringat bahwa di dusun itu menjadi tempat tinggalnya Leng In Liang, yang katanya membuka perguruan ilmu silat Leng In Liang pernah ikut mengganyang markas Hangbie Pang Cabang Kota Soan Hoa Sehingga Pou Keng Tian merasa perlu singgah di tempat guru silat yang tinggi ilmunya itu, buat dia memberitahukan tentang Hangbie Kau Jogan Hangbie yang wujudnya telah diketahui oleh Pou Keng Tian Sementara orang-orang lain belum pada mengetahui tentang Gembong Hangbie Pang yang hendak di Basmi itu Waktu masih berkumpul dengan Cho A. Gyok Seng dan dengan lain-lain saudara seperguruannya di kota Soan Hoa Waktu itu Pou Keng Tian tidak menanyakan yang tepat tentang tempat tinggalnya Leng In Liang, dia hanya mengetahui bahwa guru silat itu menetap di dusun Liok Hap Chung Oleh karena itu maka Pou Keng Tian merasa perlu untuk menanya kepada seseorang buat dia bertemu dengan guru silat itu Di dekat gunung Lemsan yang letaknya sedikit di luar dusun Liok Hap Chung, Pou Keng Tian melihat ada sebuah kedai arak yang juga menjual nasi Dan Pou Keng Tian singgah di kedai arak itu, untuk dia makan siang sambil dia hendak menanyakan keterangan perihal tempat tinggalnya Leng In Liang Waktu Pou Keng Tian hendak memasuki kedai arak itu, sempat dia melihat adanya lima ekor kuda di bagian luar kedai arak itu Akan tetapi waktu dia telah memasuki kedai itu ternyata tidak dilihat adanya tamu lain duduk makan atau minum Sehingga di dalam hati Pou Keng Tian menjadi haran Kedai arak itu letaknya tersendiri, jauh dari perumahan penduduk setempat Sehingga jelas merupakan tempat singgahnya kaum pelancong atau orang-orang sedang melakukan perjalanan Terbukti adanya lima ekor kuda itu yang ditambat di sebelah luar kedai arak Akan tetapi kemana atau di mana pemilik kuda itu? Oleh karena dia merasa heran dan penasaran, maka Pou Keng Tian menunda niatnya yang hendak menanyakan alamat Leng In Liang Sebaliknya yang dia tanyakan kepada pemilik kedai arak itu adalah tentang lima ekor kuda itu Sejenak pemilik kedai arak itu mengawasi tamunya dan sekilas dia kelihatan ketakutan Akan tetapi oleh karena dilihatnya bahwa tamunya merupakan seorang pemuda yang ramah Maka berkurang rasa takutnya itu dan mau dia menceritakan Beberapa hari yang lalu di kedai ini telah kedatangan lima orang tamu yang menanyakan Kalau-kalau kami mengetahui tempat tinggalnya orang tua yang katanya bernama Leng In Liang Di dalam hati Pou Keng Tian menjadi terkejut Sebab dia justru hendak menanyakan tentang tempat tinggalnya Leng In Liang Dan ternyata sudah ada lain orang yang datang dengan maksud yang sama Akan tetapi pada saat itu dia diam mendengarkan Dan si pemilik kedai arak itu meneruskan bercerita Koma memang kami tahu dan kami bahkan kenal dengan orang tua itu yang ramah tamah dan sering singgah di tempat kami ini Akan tetapi sudah sejak 10 hari ini kami tidak pernah kedatangan orang tua itu Si pemilik kedai itu berhenti sebentar Sebab dia merasa perlu buat melirik ke arah sebelah luar kedai Akan tetapi oleh karena memang tidak ada lain orang dan tidak tahu tamu baru yang datang Maka dia meneruskan perkataannya Titik keterangan ini kami berikan kepada kelima orang tamu itu Yang semuanya terdiri dari orang laki-laki yang kelihatannya gagah perkasa Akan tetapi salah seorang yang rupanya berwatak pemarah Tidak percaya dengan keterangan yang kami berikan Tiba-tiba dia memegang lengan bajuku dan dia mendorong memikin aku terperosot Jatuh dengan kepala membentur tiang yang kebenaran ada Pakunya Waktu peristiwa kelima orang tamu itu datang dan menanyakan keterangan perihal Leng In Liang Di dalam kedai itu terdapat lain rombongan tamu yang terdiri dari seorang pemuda yang mukanya pucat seperti mayat hidup Ditemani oleh dua orang lelaki jangkung bermuka hitam bengis Namun pakaian kedua orang lelaki itu serba putih Mirip seperti jubah seorang pendeta Dengan langkah kakinya yang tenang Pemuda yang bermuka pucat seperti mayat hidup ini kemudian mendekati lelaki yang mendorong si pemilik kedai Lalu dengan nada suara yang parau dan mengejek dia berkata Koma kalau aku tidak salah lihat Kalian berlima adalah asal dari kota Kim An Atau anak-anak haram yang mengaku bersaudara dan menyebut diri sebagai Kim An Go Kiat Koma siapa gerangan yang tidak akan marah Kalau mendengar seseorang memaki atau mengejek dengan kalimat kata-kata haram Apalagi orang itu adalah seorang pemarah seperti Kim An Yo Gye Orang termuda dari lima persaudaraan Yo dari kota Kim An Yang sebenarnya sudah terkenal sebagai lima orang gagah atau go kiat Kata si pemilik kedai yang menambahkan keterangannya Sedangkan Pou Keng Tian tambah terkejut Sebab dia memang pernah mendengar tentang lima bersaudara yang terkenal gagah perkasa itu Tetapi saat itu Pou Keng Tian membiarkan bahkan tambah memperhatikan waktu si pemilik kedai meneruskan bercerita Titik dengan perdengarkan pekek kemarahan yang meluap Maka Kim An Yo Gye menyerang si pemuda bermuka pucat itu dengan kepelantangan kanannya Tepat mencapai Sasaran pada perut si pemuda bermuka pucat itu Akan tetapi, tahukah si yang kong apa yang telah terjadi si pemilik kedai itu menanya kepada tamunya Dan waktu dilihatnya Pou Keng Tian hanya bersenyum menganggap si pemilik kedai itu lucu atau jenaka Maka si pemilik kedai lalu meneruskan lagi perkataannya Kemayang kena pukul tidak semaput bahkan dia tetap berdiri di tempatnya Sebaliknya Kim An Yo Gye yang berteriak bagaikan orang kesakitan Sementara darah kelihatan mengalir keluar dari tangan kanannya Gou Te E, awas teriak Yoto A atau Kim An Gou Kiat Yang tertua, sebab sejak tadi Yoto A memperhatikan si pemuda yang seperti mayat hidup itu Terutama pada baju bulu yang dipakainya Bulu-bulu pada baju itu kelihatan sangat istimewa, tegak berdiri seperti tajam duri-duri landak